Saya buat acara besar di KBRI, Indonesian Batik Day. Sebagaimana bapak tahu, sejak tahun 2009, batik telah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai intangif materiak. Kekayaan Hazana Indonesia. Saya datangkan Ibu Femi Afwani Alamsah langsung dari Jakarta. Mengajarkan para diplomat membatik. Dan mereka antusias. Tiga jam belajar bagaimana membatik itu. Saya baru tahu ternyata membatik itu adalah singkatan dari baris dan titik. Kemudian mereka menggaris, menitik-nitik, batik tulis. Hasilnya para dubes bawa pulang. Setelah direbus, diwarnai. Coba lihat di Facebook yang saya sudah share. Di Facebook saya. Para dubes, dubes Eropa itu sangat antusias dengan Indonesia Batik. Begitulah tiap-tiap saya yang memperkenalkan Indonesia kepada Maroko dan kepada negara-negara sahabat. Para lintas besar yang ada yang bertumbat. Tengku hubungan perdagangan semakin lama, semakin banyak. Tinggal lagi kita bersaing suara harga. Kita jujur tidak mampu melawan teh Cina. Ya, ya, ya. Tidak ada ping harga, Pak. Kadang-kadang isi harganya sampai satu setengah, sampai dua dolar. Begitu. Tai Cina. Tai Cina. Padahal mereka sudah saya kenalkan ke Sidamani. Saya bawa influencer, saya bawa super Maroko sebelum COVID-19, berkunjung ke Danokoba, berkunjung ke Sidamani. Tidamani, ya, PTPN. Ke Sidamani, bertemu dengan reksi PTPN4, ibu-ibu. Saya lupa nama ibu apa ini? Siwi. Hah? Ibu Siwi. Ya, ibu itu. Jadi begini, saya bicara juga ke Dubeskinin, Bung Asrul, ya. Saya nggak pernah ke Maroko. Tapi saya dua kali ke Mesir. Ikut meeting di Oki. Itu minister responsible for information. Waktu itu duta besarnya di Cairo, Pak Tiar Ali. Oh, ya. Betul. Ya. Kebetulan Pak Tiar Ali, Pak Tiar Ali, itu kawan saya. Jadi kami dijamu, dia masak kari sendiri. Di, apa namanya, di Isma Duta, ya. Waktu itu di Cairo. Nah, saya ikut Sidam. Kita orang-orang yang diutus terlebih dahulu sebelum Menteri datang. Nanti hasil Sidam kan diendorse ke tingkat Menteri. Di Oki itu tadi. Jadi ikutlah kita situ Sidam. Yang menariknya itu, saya tidak tahu apa ini juga kebiasaan orang-orang di Maroko. Sesudah Sidam belum sampai satu jam atau bagaimana itu. Tiba-tiba, ladies and gentlemen, we join the meeting for no, 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 such, 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 such. Kan begitu kan? Jadi dia join the meeting for one hour. Habis itu kita kumpul lagi. Semuanya keluar dulu. Pak Batyar Ali manggil kami. Udahlah, mau tidur-tidur kalian bisa ini. Tapi cuma satu jam. Kata dia satu jam. Kalau di sini satu jam, besok itu bisa baru mulai disini. Kebiasaan mereka itu di sini. Sebetulnya itu di adjourn itu, mereka menyusun sudah. Jadi tak perlu banyak cakap lagi. Kertas untuk yang diklat, yang mau diendorse ke tingkat Menteri itu nanti, itu sudah ada. Oh, begitu. Jangan jadi kalau ke sini katanya, sidang-sidang begini, nggak bisa, nggak usah sibuk-sibuk kali. Jadi itu pengalaman saya yang saya dua kali ikut sidang-sibuk kali itu. Menghasilur aku, mau tanya juga ya. Tadi kan diceritakan bahwa masalah hambatan produk kita ke Marokul itu kan mengenai jarak. Jadi rate cost-nya tinggi sehingga nggak kompetitif. Pricing-nya nggak kompetitif. Tapi yang dilakukan oleh Indomie, Belum saya juga di Indowood ya dulu. Dengan membuka pabrik di sana, ini kan bisa mereguse cost. Nah, apakah tidak ada usaha seperti itu? Saya nggak tahu ya kalau yang salah satu bombon yang dibilang tadi, apakah dia diimport atau memang sudah punya pabrik. Ada nggak beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah punya pabrik di Marokul? Sehingga bisa itu kompetitifnya kan gitu. Seperti tadi ya Pak bilang, teh, teh Tiongkok dengan teh yang kita gitu ya. Ada nggak pengolahannya langsung di sana? Kalau kaleng dan lain sebagainya itu kan juga membutuhkan berat dan lain sebagainya. Gimana Pak? Untuk mendekati dari aspek bisnis, ideanya seperti yang dilakukan Indomie. Indomie Marokul ini sekarang produknya menjongkau puluhan negara Afrika. Itu produknya satu hari, 1 juta rumpus. 1 juta dia kirim ke berbagai negara Afrika sekitar Marokul. Pak Siswoto Kadelan, pabrik itu menyatakan kepada saya, ekspor mereka yang paling besar adalah ke Mali, Mauritania, Hal Jazeera, Tunisia, masuk untuk konsumsi dalam negara di sini. Bahkan, permintaan makin keras, bulan yang lalu mereka datangkan dua unit mesin baru dari Jepang yang harganya luar biasa mahal. Dan itu sukses. Tiap-tiap bisnis yang dilakukan Indomie itu sukses. Seharuskah saya sependapat dengan Pak Tenggu, dengan Pak Idrus, bahwa apa yang dilakukan, set bisnis yang dilakukan oleh Indomie itu menjadi acuan, menjadi contoh bagi perusahaan lain. Misalnya, kimia farma. Mereka tidak memiliki kimia farma seperti yang kita punya di Bantung. Mengapa enggak kita bangun di sini? Dan mereka mengharapkan itu. Tapi Bapak tahu, direkurasi kita terlalu lama. Yang bisa melakukan itu, misalnya, sektor swasta yang milik birokrasi, yang dari sektor swasta, seperti Indonesia, sektor swasta. Mungkin bateri-bateri, atau mungkin yang saya sebut tadi, saya enggak segera menjemputnya. Karena memang sudah terjadi deal di antara mereka. Bon-bon, kopiko, why not? Nah, selama ini, saya hanya menghubungkan mereka lewat seperti ini. Webinar. Deal-nya pun deal webinar. Why not? Mereka datang kemari. Nah, celakanya, Pak Igros. Memohon maaf. Pebisnis-pebisnis kita dari Indonesia itu, saya tahu mereka berbisnis ketika tersandung masalah. yang ekspor cengkeh kemari, yang tehnya tertahan di pelabuhan Kasablanca, kopinya lah. Pak? Datang, pagi-pagi sudah saya lihat orang di kebeli. Ada beli? Iya, Pak. Saya perwakilan dari PT ini, Pak, dari Surabaya. Ceketam ya, Pak. Dibilang tidak bagus. Belum dibayar satu konten, Pak. sekian puluh ribu US dolar, Pak. Sejak kapan, Pak Benadam? Sudah lima tahun, Pak. Sudah lima tahun, ya, Pak. Jadi, Bang Hasro memang tidak bisa terpantau, Bang. Artinya, tidak bisa terpantau aktivitas mereka. Tidak bisa, Pak. Sama dengan begitu, Pak. Padahal tugas utama, salah satu, salah satu, ya. tugas pokok, tugas pokok, tugas pokok si Kemenlu itu adalah melindungi WNI dan badan hukum perusahaan Indonesia. Salah satu. idealnya, WNI itu datang, lapor diri ke KBR. Perusahaan itu melakukan dagang, lapor diri dong ke KBR. ini arang kami, Pak. Bakok tempurung kami tidak dibayar. Tahunnya setelah bermasalah. Yang sudah dicelahkan lagi, Pak Hidro, Pak Bapak sekalian, yang saya alami, sudah puluhan orang saya selesaikan ketika PMI, pekerja migran Indonesia kita, bermasalah dengan tuannya. Dia diletakkan lagi, saya enggak tahu keberadaan dia di Agadil, keberadaan dia di Ujda, di Kasablan, kan saya enggak tahu. Tiba-tiba, polisi telepon, KBR, ini ada warga negara Indonesia nangis-nangis di kantor kamu. Kenapa kau masuk kembali? Sudah tiga tahun, Pak. Kenapa? Gaji saya enggak dibayar. Paspor saya ditahan, saya dipukul. Nah, itulah orang Indonesia, Pak. Itulah orang Indonesia. Gila Rukun. Jadi yang saya katakan tadi, 100 orang yang terdaftar, itu yang lapor diri, Pak. Saya, yang enggak lapor diri ini, banyak. Saya berkali-kali mulai surah, dengan menembuskan ke Mabes Polri dan Barat Restri, Barat Restri, agen PNI atau TKW itu namanya ini. Rumahnya di sini. Mobilnya ini. Ini fotonya. Inilah agen yang dirumuskan, WNI menjadi terhadap kerja ilegal. Yang enggak ada. Enggak ada. Sampai hari ini. Nah, begitu. Itulah benar-benar masalah yang kita hadapi di sini. Tapi kita tetap mengutamakan. Saya baru pulangkan ini dulu. Tanggal 9 ini saya mengulangkan dua orang dari Bali. Pekerja migran Indonesia. Jadi, kembali ke masalahnya. Sejauh mana kepekaan bisnis itu yang muncul dari pihak pebisnis swasta mengiru apa yang dilakukan oleh Idobi. Dan area terbuka. Mereka wenggang. Silahkan. Berani enggak kita? Itu saja. Karena kan gitu Bang ya. Artinya kalau mau bersaing gitu kan. Di Rabat. Paling serang orang. Dulu ada pemakan-pemakan di Indonesia yang top di Rabat. Top. Top Margotto. Rami. Boleh tuh Istri ya. Rami. Cuma-cuma. Bumar. Pasar dadanya terbuka untuk Margot. Pasar dadanya terbuka. Mungkin prinsipnya gini pemikiran orang-orang Indonesia di luar negeri kan ABRI itu kan melindungi warga negara Indonesia di tempat gitu. Jadi kalau kalau belum kalau belum merasa perlu dilindungi enggak melapor. Pasar dadanya butuh perlindungan baru melapor. Ya, ya. Memang di beberapa negara saya dengar juga demikian memang ya. Tulitnya akhirnya gitu. Tahunya kalau sudah ada masalah. Ya. kembali tadi kan ada kita singgung tentang pariwisata Dubez. Ya, Maroko juga dikenal dengan kota yang bisa dihandalkan pariwisatanya. Artinya kalau Pak Dubez sendiri ingin mempromosikan Indonesia ini apakah termasuk di Sumatera Utara ini Danau Toba yang atau apa kira-kira atau objek yang dikenal di Maroko lah. begini Pak Pak Tenggu sama Jai di KBRI itu ada anggaran anggaran kami setiap tahun membawa orang-orang berpengaruh mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Itu program. Maka kami memilih orang-orang yang layak diberangkatkan ke Indonesia. Terakhir sebelum COVID ramai saya lihat daftar asik Bali Jogja Bali Jogja Medan saya ma'alai youtuber influencer Maroko wartawan TV Maroko wartawan Radio Maroko 6 orang ke Danau Toba tapi ke yang kecewanya saya pertama-tama sudah oke menerima mereka belakangan dia matalkan tanpa alasan itu yang menerima hijau menerima 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 kecewa betul kecewa betul menerima 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 Terima kasih telah menonton